Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat uhuah islami ya? Semoga tetap dalam lindungan Allah s.w.t Serta dilancarkan segala urusan-urusan kita Pada video pembahasan kali ini Saya akan kembali menanggapi si Scott Channel religiologi yang menyanggap video saya kemarin ya Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa Link saya sertakan di kolom deskripsi Atas dukungan dan doanya Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat Amin Nah bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin Check it out Mari kita lihat Mari kita lihat Argumen saya Kenapa saya mengatakan bahwa Justru argumen Esa Rafaleza ini Membuktikan Muhammad adalah seorang pembohong ya Nah Sebelum kita ke sana perlu saya ingatkan ya Ini dimulai sebetulnya Dimulai dari klaim Allah SWT Yang bisa kita lihat sebetulnya di dalam Al-Quran ya Di dalam Al-Quran pasal 17 Atau di surah 17 Ayat 1 dikatakan Bahwa Allah membawa Muhammad itu dalam perjalanan dari Kabah ke Mekah Ke Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem ya Dan kita bisa melihat tafsir-tafsir Ini semua Masjidil Al-Aqsa ini Ini letaknya yang di Yerusalem Di hadis-hadis juga menyebutkan bahwa ini Masjidil Al-Aqsa ini yang di Yerusalem ya Nah Dan inilah sumbernya ya Sebetulnya ini disebutkan disini di Masjidil Al-Aqsa Dan ada tradisi Islam yang memperluas tema perjalanan Muhammad ke kuil di Yerusalem Dan bahkan menjelaskan beberapa ciri-cirinya Ini nanti akan kita lihat Oke Nah perlu kita ketahui bahwa Yang mana sebetulnya yang dirujuk ya Kita bertanya-tanya sebetulnya Yang mana yang dirujuk oleh Muhammad Apakah Muhammad merujuk Masjidil Al-Aqsa ini adalah Terhubung atau merujuk kepada kuil Salomo atau tidak Kuil baik suci yang dibangun oleh Salomo atau tidak Kenapa ini penting? Karena kuil Salomo Kuil Salomo itu sudah hancur ya Dua kali kuil itu dihancurkan ya Pertama misalnya kalau kita lihat dari sumber-sumber buku dari sejarah Itu kita bisa lihat bahwa kuil Salomo itu sudah lama hancur Misalnya ini kita bisa baca di dalam buku yang berjudul Did Moses Speak Arctic ya Yang ditulis oleh atau yang diedit oleh Lester L. Grebe ya Dan dikatakan bahwa pertama sekali kuil Salomo yang ada di Yerusalem itu Itu telah dihancurkan pada tahun 587 Ada yang memberikan rentang waktu ini 587 sampai 589 ya Karena ada prasasti di sana ya Sampai 597 ada prasasti yang mengatakan demikian Dan dikatakan begini bahwa bukti arkeologi mendukung catatan Alkitab Bahwa Yerusalem dihancurkan pada tahun 587 atau 586 sebelum Masehi Dan catatan inskripsi di Babylonia tadi itu Kita bisa melihat itu dicatat di dalam inskripsi itu tahun 597 ya Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa orang Babylonia secara sistematis Menghancurkan kota itu dengan api dan tembok kota dirubahkan Jadi hancurlah Yerusalem itu ya Sisa-sisa Nah ada sisa-sisa bangunan ya Ada tiga bangunan yang masih tersisa pada saat itu Dibilang bahwa ada ruang pembikaran Rumah ayam dan rumah bulu ayam Berisi balok kayu yang terbakar akibat kebakaran yang dilakukan oleh orang Babylonia Pada tahun 586 sebelum Masehi Ini sebelum Masehi ya Ini sebelum Masehi Jadi masih ada bangunan Masih ada sedikit bangunan lagi Atau sedikit ruang lah Ruang kita bilang bukan lagi bangunan Tapi ada ruang yang tersisa ya Nah oleh karena Oleh karena pernyataan Allah SWT yang mengatakan bahwa itu ada Masjidil Al-Aqsa Seperti yang dikatakan disini Pertanyaannya kemudian Kalau Masjidil Al-Aqsa ini bukan kuil Salomo Nah ini kan sebuah peninjauan-peninjauan yang kita bisa lihat hari ini ya Kalau Masjidil Al-Aqsa ini bukan kuil Salomo Lalu Apakah kuil yang dimaksud Atau Masjidil Al-Aqsa ini merujuk kepada The Dome of the Rock Atau Masjid Al-Aqsa yang ada di dalam Di dalam kawasan ini Nah itu sebetulnya Kenapa topik The Dome of the Rock ini bisa muncul Kita terus bertanya-tanya Situs apa atau bangunan apa sebetulnya yang dirujuk oleh Muhammad Ketika dia mengatakan Masjidil Al-Aqsa Kemudian juga kita bertanya-tanya Bangunan apa sebetulnya yang dimaksud oleh para memfasir Islam Ketika mereka mengatakan bahwa ada Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem Nah dari sejarah kita bisa melihat bahwa The Dome of the Rock baru dibangun pada tahun 691 Kemudian Masjid Al-Aqsa itu baru dibangun pada 710 Dan Eza Rafleza Rafleza mengatakan ya Abdul Wati ini mengatakan Masjid Al-Aqsa yang saya maksud itu Ternyata itu Masjid Al-Aqsa tapi Masjid Al-Kabil Atau Apa namanya Al-Kabil ya Al-Kibla Al-Kibla Atau Al-Kibil Ya pokoknya yang berkubah hitam ini ya Setelah melihat kurang lebihnya video bantahan dari si Scott Saya kembali geleng-geleng kepala Kenapa seperti itu Dalam hal topik Masjidil Aqsa Atau Masjid Al-Aqsa Dalam bahasa Arabnya Al-Masjid Al-Aqsa Arti Harfiah Masjid Terjauh Atau Baitul Maqdis Atau Bait Suci Dalam bahasa Ibrani Bait Hamikdas Al-Haram As-Sharif Atau Tanah Suci Yang Mulia Atau Al-Haram Al-Kudsi As-Sharif Atau Tanah Suci Yerusalem Yang Mulia Atau Bukit Bait Atau Suci Si Scott ini makin membuktikan Kalau cara berpikir dia yang minimalis Dan ilmu yang dimiliki Untuk memahami hal tersebut Sangat-sangat memprihatinkan Bahkan si Scott Menambahnya lagi dengan mengatakan Bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong Baik, mari kita bantah Sebelum saya membantah si Scott Sangat perlu kita mengetahui dulu Definisi dari masjid itu sendiri Biar otak dan pikiran kita Tidak mengerucut Kalau masjid itu pasti ada bangunannya Seperti si Scott Masjid atau tempat sujud Merupakan tempat sholat bagi umat Islam Masjid biasanya tertutup bangunan Tetapi bisa menjadi tempat sholat Atau sujud dilakukan Termasuk halaman luar Kata masjid diambil dari kata sajada Yang artinya bersujud Secara makna bahasa Masjid diartikan sebagai tempat untuk sujud Allah membolehkan umat Nabi Muhammad SAW Untuk sholat dimanapun di muka bumi ini Karena itu Nabi SAW menyebutkan Bahwa Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid untukku Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid Dan alat tayammum untukku Siapapun diantara umatku yang menjumpai waktu sholat Hendaknya dia sholat Hadis Riwayat Buhari Nomor 335 Dan Hadis Riwayat Muslim Nomor 521 Jadi Jangan memaksakan atau mengkotakkan pemahaman kita terhadap Makna atau arti dari masjid ya Jadi si Scott menjelaskan bahwa dari surah Al-Isra ayat 1 Menyebutkan Allah memperjalankan Nabi Muhammad Dari masjidil haram ke masjidil aqsa dan seterusnya Nah Apakah masjidil aqsa yang dimaksud dalam Al-Quran itu Merujuk ke kuil Salomo di Yerusalem atau dimana? Karena kalau itu merujuk ke kuil Salomo Maka ini tidak benar Karena kuil Salomo sudah dihancurkan Nah jadi sepertinya saya harus mengulang sedikit ya Sejarah Bait Suci ini Bait Suci Salomo yang didirikan sekitar 100 tahun ke 10 sebelum masehi Sebagai menggantikan kemah suci Bangunan ini dihancurkan oleh bangsa Babel Dibawah Nebuchadnezzar pada tahun 586 sebelum masehi Bait Suci kedua didirikan setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan di Babel Sekitar tahun 536 sebelum masehi Yaitu selesai pada tanggal 12 Maret 515 sebelum masehi Bait Suci Herodes yaitu perluasan dari Bait Suci kedua Termasuk renovasi atas seluruh bukit Bait Suci Bangunan ini tidak disebut Bait Suci ketiga Herodes mulia memulai proyek perluasannya sekitar tahun 19 sebelum masehi Bangunan ini dihancurkan oleh pasukan-pasukan Romawi Dibawah Kaisar Titus pada tahun 70 masehi Namun sebagian sejarawan menduga bahwa orang-orang Yahudi sendiri Telah membakar Bait Suci kedua supaya tidak dicemari Saat kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus Bersamaan dengan itu Bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung turut dihancurkan Sebagian kecil tembok sebelah barat dari Bait Allah Sengaja ditinggalkan sebagai memori bagi generasi berikutnya Sebagai tanda kehebatan tentara Romawi Tembok itu sekarang dikenal dengan tembok ratapan Sebab di tempat itulah orang-orang Yahudi meratapi hancurnya Bait Allah Dan tercerai berainya bangsa mereka Nah sekarang saya tanya dulu sama si Scott Apakah kuil Salomo yang dihancurkan tersebut itu hanya kuilnya saja Atau wilayah secara keseluruhan Bait Salomo? Ini bisa menjawab dari penjelasan si Scott sendiri Bahwa saat dihancurkan ada terdapat sisa-sisa bangunan Yaitu ruang pembakaran, rumah ahil, dan rumah bulai Makanya saya katakan di video sebelumnya Jangan terfokus dengan bangunan Kemudian si Scott mengatakan lagi bahwa ada Mufasir-Mufasir Yang mengatakan bahwa ada Masjidil Aksa di kota Yerusalem Bangunan mana yang dimaksudkan tersebut? Mufasirnya siapa? Lagi dan lagi si Scott ini sangat memaksakan otaknya Agar Masjidil Aksa ini harus berupa bangunan Dalam video saya terdahulu Sudah saya jelaskan bahwa Masjidil Aksa Atau Masjid Al-Aksa Atau Baitul Maqdis Atau Bait Suci Atau Al-Haram As-Sharif Adalah nama sebuah kompleks Seluas 144.000 meter persegi Yang berada di kota lama Yerusalem Analoginya gini Kalau saya bilang ada Sukolilo di kota Surabaya Apakah pernyataan saya ini berarti Sukolilo itu bangunan? Kan tidak Sukolilo itu wilayah Dimana di Sukolilo tersebut terdapat bangunan-bangunan dan juga rumah-rumah Begitu pun dengan pernyataan para mufasir yang mengatakan ada Masjidil Aksa di kota Yerusalem Apakah pengetahuan Anda yang minim itu menandakan kalau kota Yerusalem itu hanya kompleks Masjidil Aksa saja? Ini kan tambah membuktikan kedangkalan pikiran Anda dalam memahami hal itu Justru Anda yang berpikiran gimnastik Atau lebih kerennya Koprol wal njungkal Jelas Rasulullah SAW dalam melakukan isra'nya itu di Masjidil Aksa Dalam hal ini adalah wilayah Walaupun saat itu belum ada bangunan-bangunan utuh yang didirikan alias sudah dihancurkan Perlu saya jelaskan sedikit mengenai Masjidil Aksa ini ya Masjidil Aksa ini merupakan wilayah Apakah itu bukan bangunan Esa? Ada bangunan yang juga memakai nama Masjid Al-Aksa atau Jami Al-Aksa atau Masjid Al-Kibli Jami Al-Aksa adalah masjid dengan ciri khas kubatimahnya yang berwarna abu-abu Yang menjadi bagian dari kompleks Masjidil Aksa sebelah selatan Sedangkan Masjidil Aksa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut Yang didalamnya tidak hanya terdiri dari Jami Al-Aksa itu sendiri Tetapi juga kubah sahra atau bangunan berkubah emas Musallah Al-Marwani Kubah Al-Mi'raj Kubah As-Sil-Silah Kubah An-Nabi Dan bangunan-bangunan lainnya Apa argumen gimnasti dari para muslim? Mereka mengatakan bahwa sebagian umat Islam dengan cepat mengakui bahwa Kata yang dimaksud bukan Masjid Al-Aksa tapi masih terjauh Makanya nanti kita akan lihat beberapa terjemahan dari surah 17 ayat 1 itu Itu diterjemahkan sebagai masjid terjauh di dalam beberapa terjemahan Al-Quran Kenapa? Ya ini setelah ketahuan bahwa ini ternyata itu bukan Masjidil Al-Aksa Jadi ini kita harusnya Eza bisa menyampaikan belatar belakang terjadinya Kenapa bisa semacam ini Dan Masjidil Al-Aksa yang merujuk pada sesuatu yang lain selain apa yang dikenal dengan nama tersebut saat ini Dalam tafsir Yusuf Ali Dalam tafsir Yusuf Ali terhadap ayat ini Kita membaca bahwa Masjidil Al-Aksa mereka menerjemahkannya menjadi Masjid terjauh Dan Yusuf Ali mengatakan bahwa masih terjauh pasti mengacu pada situs kuil Sulaiman di Yerusalem Nah inilah sebagai dasar mereka untuk mengatakan Ini bukanlah Masjidil Al-Aksa itu sendiri Bukan bangunannya Jadi mereka mengatakan jadi yang ditafsirkan bukan bangunannya sendiri Melainkan hanya situsnya saja Lokasi dimana hal itu telah terjadi Tapi pertanyaannya apakah argumen ini membantu Muslim untuk menjelaskan Surah 17 ayat 1 Sehingga Muhammad itu tidak dipandang sebagai seorang pembohong Mari kita lihat apakah argumen ini bisa bertahan ya Ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Skrip pernyataan Eza Abdulwati di dalam videonya Ini di dalam videonya itu saya tunjukkan Ini adalah videonya si Eza Rafflesia ya Itu dimulai dari menit ke-26 Menit ke-26 Supaya nanti Eza Abdulwati lagi tidak Tidak lagi keberatan ketika Dengan mengatakan saya salah mengutip dia ya Di menit ke-18-49 dia mengatakan Perhatikan kalimat saya yang mengatakan Umar bin Khatab memasuki Masjid Al-Aksa dengan berjalan Ini bukanlah Masjid Al-Aksa atau Masjid Al-Kibli Tapi Masjid Al-Aksa dalam pengertian kompleks Atau wilayah Masjid Al-Aksa Masjidil Al-Aksa atau Masjidil Al-Aksa Atau Baitul Maktis atau Bait Suci Atau Al-Haram Asyir Sharif adalah Nama sebuah kompleks Seluas 144.000 meter persegi Yang berada di kota lama Yerusalem Kompleks ini menjadi tempat yang disusikan oleh umat Islam Tempat yang sering dikelurukan dengan Jami Al-Aksa atau Masjid Al-Kibli Dan blablabla Jadi dia mengatakan bahwa Dia setuju ya karena kenapa tadi ya Saya tidak heran ketika Muslim melakukan argumen gimnasti tadi Karena setelah ketahuan Lalu terpaksa mereka harus melakukan argumen gimnasti ini Mereka mengatakan oh itu bukan bangunannya Itu cuma situsnya doang Itu lokasinya doang Dan itulah yang dilakukan Diteruskan oleh Eza Afleza Abdul Wati ini Untuk mempertahankan argumen ini Nah perlu saya beritahu kepada Bapak Ibu Ini argumen ini muncul di abad ke-21 Argumen semacam ini justru baru muncul di abad ke-21 Yang mengatakan itu adalah sebuah situs ya Dengan memakai dasar dari pernyataan dari Dari Yusuf Ali tadi itu ya Jadi Sekarang begini Anda mengklaim bahwa tafsir dari Yusuf Ali Yang mengatakan masjid terjauh Ini merupakan argumen yang muncul di abad ke-21 Lalu Eza mengikuti tafsiran tersebut Gitu maksudnya Saya pikir Anda perlu konsultasi ke psikiater deh Sekarang saya tanya untuk membuktikan klaim Anda itu Anda tahu gak arti Al-Aqsa? Hmm? Arti Al-Aqsa adalah yang paling jauh atau terjauh Artinya masjid Al-Aqsa adalah tempat sujud terjauh Apakah makna ini Anda artikan sebagai bangunan? Terjauh dari sudut pandang siapa? Ya tentu dari tempat Rasulullah SAW saat itu Coba saya minta data Anda sebelum abad ke-21 Bagaimana mereka menafsirkan masjid Al-Aqsa Sesuai konteks ayat Al-Isra ayat 1 Jika Anda tidak bisa memberikan data Berarti Anda yang melakukan mental gimnastik Paham? Saya tunggu Ayat dalam Al-Isra tersebut Kan juga disebutkan masjid Al-Aqsa Masa Anda kira ayat tersebut diturunkan abad 21? Sejak saat ayat itu diturunkan Tentu orang yang paham bahasa Al-Quran Sudah mengartikan sebagai tempat sujud terjauh Bukankah Aqsa itu dalam bahasa Arab artinya terjauh? Pak, bukanlah masjid Al-Aqsa yang merujuk kepada bangunannya Tetapi lokasinya saja Tapi tunggu dulu Itu artinya Kamu mengakui bahwa bangunan masjid Al-Aqsa Bangunan masjid Al-Aqsa Atau masjid Al-Qibli Di situ belum ada Ini adalah konsekuensi logis ketika kamu mengatakan ini Tetapi perhatikan apa yang saya tuliskan di sebelah kanan itu Saya berharap kamu bisa memberikan bantahan juga untuk hal ini Kenapa? Karena di dalam beberapa sumber Kesegi Islam Baik itu di dalam beberapa Dari hadis Kemudian nanti kita akan melihat dari beberapa sirah Dikatakan bahwa Muhammad ke sana pada tahun 621 atau 622 Ketika ayat itu turun ya Dia memasuki masjid Al-Aqsa Nah menurut Ezra Flesya Dia mengatakan disini artinya Muhammad itu Hanya memasuki daerah atau lokasi itu Tanpa ada bangunan masjidnya Gitu loh Gitu Ini adalah argumen gimnasium mereka Dan dia mengatakan Jika demikian Maka Muhammad melihat apa disana Karena dari laporan-laporan Sumber-sumber kelas Islam mengatakan bahwa Muhammad itu Mengatakan bahwa dia melihat ada bangunan Dan bukan hanya bangunan Bukan hanya bangunan sebetulnya Bahkan dia juga melihat ada pintu-pintu Ada pintu-pintu Apakah pintu lokasi Apakah itu yang dimaksud oleh Muhammad di dalam sumber-sumber itu Dan kemudian Di dalam sirah juga dikatakan Muhammad memasuki kuil Bukan cuma lokasi doang Jadi Perhatikan ya Perhatikan Kita sudah tahu tadi Kuil Yerusalem Atau kuil baik suci Yonah Salomu Itu sudah hancur pada tahun 70 Masehi Dan tidak ada lagi kuil itu dibangun Setelah itu Berikutnya mengenai sirah tentang Dimana Rasulullah saat melakukan isra Melihat ada bangunan bahkan pintu-pintu Dari Masjidil Aqsa Nah disinilah letak ketidakjujuran Seskot dalam mengutip Sebuah sirah Alias melakukan penipuan Saya kutip dulu sirah yang dimaksud Si Religi Laloge Sorry Bercanda ya bro Sirah ini terdapat juga dalam Sirah Nabawiyah tentang Isra Mi'raj Dan juga bisa baca dalam buku Dardir Mi'raj The Night Journey Prophet Muhammad's Meeting with Allah Al-Isra' wal Mi'raj Dalam sirah tersebut Berbicara setelah Rasulullah SAW Melakukan isra Mi'rajnya Dan Rasulullah bercerita Dengar baik-baik ya Kemudian Rasulullah SAW pun bercerita Sesungguhnya saya tadi malam telah diisrakan Orang banyak sama-sama bertanya Kemana Baginda Rasul menjawab Ke Baitul Maqdis Orang-orang pun bertanya kembali Apa sepagi inikah kamu telah datang Di tengah-tengah kita semua Baginda Rasul menjawab Ya benar Mendengar cerita Rasulullah tersebut Kaum menjadi gaduh Ada yang bertepuk tangan Ada yang meletakkan tangannya di kepala Sebab kagum Suasana kaum menjadi gaduh Kaum menganggapnya aneh Dan sebuah peristiwa besar Lantas Mut'im bin Adi berkata Wahai Muhammad Semua ceritamu sebelumnya Hanya biasa-biasa saja dan ringan Kecuali ceritamu pada hari ini Saya bersaksi Bahwa sesungguhnya kamu itu bohong Dan seorang pembohong Kita atau saya Berpergian ke Baitul Maqdis Dengan mengendarai unta itu Membutuhkan rentang waktu satu bulan Apa mungkin kamu dapat sampai ke Baitul Maqdis Dalam rentang waktu hanya semalam Demi Lata dan Uza Saya tidak percaya Saat Abu Bakar berkata Wahai Mut'im Sungguhina ucapanmu kepada putra saudaramu sendiri Kamu telah membuat malu dan mendustakan keponakanmu sendiri Sementara itu saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad itu orang yang benar Saya percaya Orang-orang saling bertanya Wahai Muhammad Cobalah kau si Fatih Jelaskanlah kepada kita semua tentang Baitul Maqdis Seperti apa bangunannya Seperti apa bentuknya Dan berapa jarak jauhnya dengan gunung Sementara di dalam kumpulan kaum ini Sudah ada salah seorang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis Lalu Nabi menyifati Baitul Maqdis dengan jelas kepada kaumnya Bangunannya, bentuknya, dan jarak jauhnya dengan gunung Beliau menyifati dan menggambarkan semua keadaan Baitul Maqdis Secara jelas kepada kaumnya Hanya ada satu hal yang tidak beliau jelaskan Yaitu tentang jumlah pintunya Sebab itulah hati Nabi pun menjadi sedih Beliau tidak pernah merasakan kesedihan hati seperti saat itu Tiba-tiba beliau pun didatangkan gambar Masjid Baitul Maqdis Yang terletak di dekat rumah Akil bin Abi Talib Kaum Quraisi lalu saling bertanya Berapa banyakkah jumlah pintu Baitul Maqdis? Padahal Nabi belum pernah menghitungnya Kemudian beliau melihat dan mengamati gambar Masjid Serta menghitung jumlah pintunya dengan jelas Lalu Nabi pun menjawab dan memberitahukannya kepada mereka semua Dengan spontan, sahabat Abu Bakar berkata Benar kamu ya Rasulullah, kamu memang benar Saya bersaksi bahwa engkau lah utusan Allah SWT Kaum Quraisi saling berkata kepada Abu Bakar Berkaitan dengan sifat-sifat Masjid Demi Allah Muhammad memang benar Namun apakah engkau juga membenarkan jika Muhammad telah berpergian dalam kurun waktu semalam ke Baitul Maqdis Dan telah tiba kembali di tempat ini sebelum subuh? Abu Bakar menjawab Ya justru itu Sesungguhnya saya sangat membenarkannya Saya juga percaya mengenai cerita Nabi yang naik ke langit atau Mi'raj Dalam kurun waktu sepagi atau sesore Sebab itulah Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq atau orang yang cepat percaya Nah lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri ya Dari sirah tersebut kita mengetahui bahwa Rasulullah menjelaskan hal itu karena atas izin Allah Dan jika dijelaskan secara logis pun bisa Kenapa saya katakan seperti itu? Orang-orang kafir Quraisi ini terkenal dengan kepintaran mereka dan juga logis Dan diantara mereka sudah ada yang pernah ke Baitul Maqdis Apakah orang kafir Quraisi yang pernah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini mendapatkan ada bangunan utuh di sana? Kan gak ada Karena pembangunan itu terjadi di masa kekalifahan Umayyah Atas perintah Abdul Al-Malik bin Marwah pada tahun 691 sampai 692 Masehi Artinya apa? Artinya pertanyaan kaum kafir Quraisi ini terkait bangunannya Seperti apa bentuknya dan berapa jarak jauhnya dengan gunung Ini dalam konteks bangunan dan bentuk secara keseluruhan Entah itu tinggal puing-puingnya, tembok ratapan Bukankah sisa puing-puing juga termasuk bangunan? Jelas termasuklah Atau bisa jadi Rasulullah menceritakan keadaan bangunan yang tidak bersisa Yang masih ada dan lain sebagainya Terkait dengan jumlah pintu yang berada di Baitul Maqdis Yang dimana Rasulullah SAW belum menghitungnya Dalam artian beliau belum mengetahuinya Atas izin Allah didatangkan gambar Masjid Baitul Maqdis Yang terletak di dekat rumah Akil bin Abi Talib Loh Esa, siapa yang menaruh gambar Masjid Baitul Maqdis? Ingat ya, masjid di sini dalam artian tempat sujud Yang tidak selamanya berarti bentuk bangunannya Siapa yang menaruhnya wallahu alam? Bodo amat Sama seperti kalau Anda bertanya kepada saya Esa, siapa yang menyimpan pertama kasar di depan rumah si Scott? Itu sama sekali tidak penting Nah, dari gambar itulah atas izin Allah Rasulullah bisa menjawab jumlah pintu dari Baitul Maqdis Atau Masjidil Aqsa Dan saya menduga Ini dugaan saya ya secara pribadi Gambar yang diperlihatkan yang ada di depan rumah Akil bin Abi Talib tersebut Adalah gambar denah Kenapa? Jika hanya gambar atau bangunan saja Maka tidak akan terlihat secara keseluruhan Gerbang atau pintu yang di belakang atau di baliknya Contoh, jika saya memperlihatkan gambar saya Apakah bagian belakang saya akan terlihat dengan jelas oleh orang yang melihatnya? Jelas tidak melihat Maka yang tepat adalah denah Pintu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah gerbang masuk wilayah Masjidil Aqsa Silahkan di browsing lebih lengkapnya jumlah pintu gerbang Masjidil Aqsa ya Kalau mau dikaji lebih detail lagi Akan sangat panjang Dan itu artinya bahasan kita beralih ke membedah kitab sirah Dan bagi Scott dan habitatnya hanya bisa Maaf, mangap Jadi kita fokus saja apa yang dipermasalahkan oleh si Scott Jadi jelas ya Jadi bukan pada saat Rasulullah sudah berada di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Tetapi setelah kembali dari perjalanan tersebut Dimana Abu Jahal juga mengolok-ngolok Nabi dengan peristiwa tersebut Berikutnya mengenai pernyataan Scott Yang mengatakan kalau Rasulullah memasuki kuil Bukan lokasi doang Dalam perjalanan ke Baitul Maqdis Nabi diperlihatkan dengan berbagai pemandangan simbolik Setiap kali melihatnya Jibril menerangkan hakikat sebenarnya peristiwa tersebut Mulai dari melihat jin Ifrit Nabi melihat kaum yang menanam tanaman pada suatu hari Dan pada hari itu pula tanaman tersebut dapat dipanen Dan setiap kali dipanen Buahnya kembali lagi seperti semula Nabi Muhammad mencium bau harum Nabi Muhammad SAW melihat kaum yang membentur-benturkan kepala mereka pada batu Sehingga kepala mereka itu pecah Nabi Muhammad melihat kaum yang pergi berombongan Seperti kawanan unta dan kambing Yang pergi ke tempat penggembalaan dalam keadaan telanjang dan lain sebagainya Nah selepas menyaksikan berbagai pemandangan simbolik itu Akhirnya sampailah mereka di Baitul Maqdis Kemudian Nabi mengikatkan burak itu Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi Nabi Muhammad kemudian memasuki puing-puing kuil Sulaiman Di sana telah menanti satu jemaah Beliau menemukan kuil itu penuh dengan malaikat yang menantikannya Lalu juga dilihatnya arwah para Nabi Sejak Nabi Adam AS sampai dengan Nabi Isa AS Nah seperti yang saya jelaskan di awal tadi Saat kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus Bersamaan dengan itu Bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung turut dihancurkan Sebagian kecil tembok sebelah barat dari Bait Allah Sengaja ditinggalkan sebagai memori bagi generasi berikutnya Sebagai tanda kehebatan tentara Romawi Tembok itu sekarang dikenal dengan tembok ratapan Sebab di tempat itulah orang-orang Yahudi meratapi hancurnya Bait Allah Dan tercerai berainya bangsa mereka Di kemudian hari tembok buruk ini dipakai beribadah oleh kaum Yahudi Dan dikenal dengan tembok ratapan Menurut keyakinan kaum Yahudi Tembok ini adalah bagian terakhir yang tersisa dari kuil Sulaiman Yang masih dapat digunakan untuk beribadah Nah jadi tembok ratapan bagi umat muslim adalah tembok buruk Dinamai karena sisi lainnya adalah tempat Nabi Muhammad SAW mengikat buruk Jadi dari sini siapa yang pembohong plus melakukan penipuan Esa atau si Scott? Siapa yang masuk perangkap? Esa atau Scott yang pemahamannya minim soal Bait Suci atau Masjidil Aksa ini? Mari kita buktikan lagi dari kitab Scott sendiri Yang membuktikan pemahamannya setipis dan sekecil potongan manuskrip P52 Bercanda ya? Sebelum saya tampilin ayat bibelnya si Scott Perlu kita pahami bahwa Sebenarnya baik di dalam naskah PB Aramaik Ataupun PB Yunani Ataupun di dalam Alkitab keseluruhan Sebenarnya tidak ada frasa yang bisa diterjemahkan menjadi Bait Allah Kedalam bahasa Indonesia Bait Allah diketahui oleh umum sebagai nama lain dari Ka'bah atau Baitullah Yang bukan berada di Yerusalem Melainkan di kota Mekah Asal usul berubahnya Bait Suci menjadi Bait Allah Adalah saat penerjemah Hindia Belanda Menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu Dalam proses penerjemahnya Mereka banyak dibantu oleh muslim terpelajar Tapi tidak mengapalah Kita ikuti saja kalau Bait Suci sama dengan Bait Allah Dalam bahasa Ibraninya Bait Hamikdas atau Bait Suci Sinonim dengan Bait Ha Elohim atau Bait Allah Matius 21 ayat 12-13 TB yang berbunyi Lalu Yesus masuk ke Bait Allah Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah Ia membalikkan meja-meja penukar uang Dan bangku-bangku pedagang merpati Dan berkata kepada mereka Ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun Perhatikan huruf yang saya kapitalkan Jika si Scott atau habitatnya Menganggap bahwa Bait Allah adalah bangunan Ngapain Yesus muring-muring Pecicilan ngusir semua pedagang Di halaman Bait Allah Mereka berjualan di halaman Bukan dalam kuil kok Apakah area yang untuk berjualan tersebut Termasuk area Bait Allah? Tentu dong Coba amati ayat tersebut Itu artinya Memang Bait Allah adalah Suatu area yang terbatas Bukan fokus ke satu bangunan saja Sekarang begini Seperti yang saya jelaskan di awal Bait suci kedua didirikan Setelah bangsa Yehuda Kembali dari pembuangan di Babel Sekitar tahun 536 sebelum masehi Yang selesai pada tanggal 12 Maret 515 sebelum masehi Bait suci Herodes Yaitu perluasan dari Bait suci kedua Termasuk renovasi Atas seluruh bukit Bait suci Herodes mulia memulai proyek perluasannya Sekitar tahun 19 sebelum masehi Bangunan ini dihancurkan oleh pasukan-pasukan Romawi Di bawah Kaisar Titus pada tahun 70 masehi Artinya sebelum pasukan Romawi menghancurkan Bait suci Herodes Tahun 70 masehi Disitulah era Yesus Yakni abad pertama Artinya Bait suci ini bukan hanya termasuk bangunan kuil Salomo Atau Bait suci Herodes Atau Bait suci kedua setelah kuil Salomo dihancurkannya Tapi juga termasuk area atau wilayah di seluruh bukit Bait suci Makanya yang diacak-acak oleh Yesus adalah halaman Bait Allah Karena para pedagang berjualan di luar Bait suci Alias area wilayah halaman Bait Allah Biar lebih paham saya kasih contoh lagi ya Ini ada di Matius 4 ayat 5 Kemudian iblis membawanya ke kota suci Dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah Kota suci apa nih? Kota suci yang dimaksud disini adalah wilayah dari Bait Allah Bukan bangunan Bubungan Bait Allah ini adalah menara dari Bait Allah Pada pencobaan kedua Iblis membawa Yesus ke kota suci Dan menempatkannya di bubungan Bait Allah Yaitu atap tertinggi dari Bait Allah Bisa jadi ini di menara paling tinggi di area Bait Suci Mengapa iblis membawa Yesus ke bubungan Bait Allah di kota suci? Saat itu Yerusalem merupakan pusat keagamaan orang Yahudi Sehingga menjadi tempat yang cukup ramai Terlebih pada hari raya Banyak orang dari berbagai penjuru dunia akan datang ke Yerusalem Seperti yang kita ketahui dari peristiwa ketika Yesus membersihkan Bait Suci Bukan Bait Allah loh ya Banyak sekali orang yang berjual beli ternak dan menukarkan uangnya di halaman Bait Allah Oleh karena itu apabila Yesus benar-benar menjatuhkan dirinya dari bubungan Bait Allah Dan kemudian para malekatnya menantang Yesus Tentu banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takjub Makanya akan menjadi sangat rancu dan membingungkan ketika si Scott Dan habitatnya menjelaskan antara Bait Suci dengan Bait Allah Karena sebetulnya istilah Bait Allah itu gak ada Yang ada hanyalah Bait Suci Seperti yang dijelaskan tadi Jadi wajar ketika otak si Scott hanya mengerucut kebangunan saja Ini akan membuat si Scott kebingungan dan salto kiri kanan dalam menjelaskannya Karena di otaknya sudah terpatri bangunan Dalam videonya yang ini saja Si Scott jelasinnya muter-muter dan gagap kok Bukit Bait Suci adalah sebuah bukit yang berada di kota lama Yerusalem selama ribuan tahun Tempat tersebut dimuliakan sebagai tempat suci oleh agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam Dikenal juga sebagai Al-Haram As-Sharif atau Tanah Suci Yang Mulia Sama seperti Masjidil Haram yang merupakan wilayah suci dan terdapat batasan-batasan dari wilayah tersebut Jika Masjidil Haram diartikan sebagai bangunan, maka saya akan bertanya Apakah di zaman Rasulullah SAW sudah ada bangunan masjid yang mengelilingi Ka'bah? Tentu belum ada Silahkan di browsing batas-batas wilayah Masjidil Haram atau Tanah Haram Dimana luas dari wilayah tersebut 3 kali lipat dari Masjidil Aqsa Nah overall, kesimpulan bisa kita tarik Bahwa si Scott inilah yang menggunakan mental gimnastik dalam membanta video saya Akibat pemahamannya yang sangat mini Bahkan kena prank dan ketampar sendiri dengan kitabnya tentang baik suci, baik Allah Yang terfokus hanya pada bangunan saja Silahkan Anda bantah lagi dan kali ini sekaligus Anda bisa membantah pernyataan kitab Anda sendiri Dan Anda harus memutar otak Anda lagi dengan keras Biar bisa bersinergi dengan isi kitab Anda sendiri Jika Anda mencoba kenekatan lagi, silahkan Dengan senang hati saya akan menantimu Tapi jangan salahkan jika Anda bernasib seperti Gracia Pelo yang berusaha membanta argumen S.A. Rafflesa sampai pesikis tidak terkontrol Pada akhirnya isi bantahannya hanya ad hominem ke saya Sebenarnya saya sudah tahu bahwa si Scott ini sudah mulai menggeser topik awal Yakni tentang Umar yang kebaik suci Lalu dengan kasar digeser menjadi membahas perjalanan Israq Mi'raj Tetapi itu tidak mengapa dan kita maklumi Karena memang itulah kebiasaan apologet recehan Saya rasa cukup ya Dan quote kali ini adalah Kafir bodoh selalu saja berpikir negatif terhadap Islam Kalau tidak percaya, bongkar saja isi kepalanya Apakah terlihat dua strip? Akhirul kalam Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik Kurang lebihnya mohon dimaafkan Akhir kata Maha benar Allah dengan segala firmannya Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton